Dari ubah jaring kita geser ke atas ke posisi instalasi Lalu kita masuk ke pengaturan antena Setelah hadir pengaturan antena, pencet tombol OK Di sini untuk strength, sinyalnya naik turun, belum ada kenaikan Dan untuk quality ini masih 0% ya Assalamualaikum Sobat Teknisi Parapola TV Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial Cara program receiver baru next parabola kardus merah satelit telkom 4 Dan untuk parabolanya, bisa parabola jaring ataupun parabola solid Tentunya untuk LNB C-band Dan bagaimana langkah-langkahnya? Simak terus video ini serangkannya step by step Supaya tidak ada langkah-langkah atau informasi yang terlewatkan Terima kasih Oke Sobat Tansi Parapola TV Langsung saja kita akan mulai cara-carnya Mulai dari awal ya Dan sebelum teman-teman mulai memprogram receiver ini Jika saat ini masih ada keterangan, tidak ada sinyal Teman-teman harus pastikan dulu Untuk pemasangan di belakang ini Ini sudah terpasang dengan benar ya Jika teman-teman menggunakan TV LCD atau LED bisa menggunakan kabel HDMI Dan jika TV teman-teman itu masih TV tabung Bisa menggunakan kabel RCA yang seperti ini ya Dan untuk TV LCD juga bisa menggunakan kabel RCA jika tidak mempunyai kabel HDMI yang seperti ini ya Dan untuk konektornya pastikan ini sudah terpasang dengan benar Dan parabola-nya juga sudah mengarah ke satret telecom 4 Pertama kita akan lihat dulu Di sini sudah ada siaran-siaran atau sudah ada channel Ini masih dari settingan pabrik ya Dan biasanya ini settingan yang lama atau channel-channel yang lama Untuk itu di sini saya akan hapus saja semua siaran Supaya setelah kita program nanti Kita akan mendapatkan siaran-siaran yang terbaru semua Untuk menghapus semua siaran Kita masuk ke menu Di remote ada tombol menu ya Silahkan pencet tombol menu Lalu geser ke bawah ke posisi ubah siaran Setelah di posisi ubah siaran Silahkan geser ke samping Lalu geser ke bawah ke posisi hapus semua Setelah di posisi hapus semua Pencet tombol OK Lalu pencet tombol OK lagi Oke Setelah kita menghapus Kita masuk ke menu lagi Dengan cara geser ke samping Kemudian Dari ubah siaran kita geser ke atas Ke posisi instalasi Lalu kita masuk ke Samping lagi ya Ke posisi pengaturan antena Geser ke samping dari remote Sampai itu berubah menjadi warna kuning Setelah di pengaturan antena Pencet tombol OK Disini untuk strength Sinyalnya naik turun belum ada Kenaikan dan untuk quality ini masih 0% ya Kemudian kita akan atur Pengaturan satelitnya yang Disini untuk satelitnya yaitu nextelcom Untuk nextelcom Kita geser ke bawah Ke posisi transponder Setelah di posisi transponder Disini ada frekuensi yaitu 4180 Vertical 29800 Tapi ini belum ada quality sinyal juga ya Untuk itu kita perlu atur pengaturan Disini untuk dissect 1.0 Ini masih di pot 2 Jika punya teman-teman Disini sudah ada quality sinyal Ini tidak usah diubah ya Tapi jika belum ada quality sinyal seperti ini Berarti kita perlu mengatur Nanti di posisi pot ini Sama di posisi 2.2K Jika ini on belum ada sinyal juga Disini belum ada quality sinyal Berarti ini ubah menjadi on off saja ya Ubah menjadi off saja ya Kita coba geser ya 2-2K kita coba atur ke off Jika masih belum ada sinyal juga Coba diubah ke posisi on Dengan cara geser ke samping ya Kanan boleh kiri Jika on atau off belum ada quality sinyal juga Silahkan di offkan saja Lalu geser ke posisi dissect 1.0 Geser ke bawah ya Desect 1.0 Dari posisi pot 2 Kita coba ubah ke posisi pot 1 Geser ke samping kiri ya Ini ya Sudah ada quality sinyal Sudah menjadi warna hijau Disini 76% punya saya Setelah kita pastikan sudah ada quality sinyal Tadi saya belum sempat ingatkan ya Ini untuk daya LMB Untuk daya LMB disini harus posisi on ya Jangan sampai off seperti ini ya Atau 13 atau off Jika seperti ini Nanti akan hilang sinyal ya Jadi harus di posisi on Sepertinya Oke Kita lanjut lagi Jika sudah seperti ini Kita akan masuk ke posisi pencarian ya Kita exit dulu dari menu ini Caranya pencet tambah aksi dari remote Kemudian Setelah di posisi pengaturan antena Kita gaser ke bawah ya Ke posisi daftar TP Setelah di posisi daftar TP Kita pencet tambah OK Lalu Kita akan scan Transponder Khusus untuk Next parabola terlebih dulu ya Yaitu untuk nomor 1 4180 Kita centang atau checklist Dengan cara pencet tambah OK Sampai ada tanda checklist seperti ini ya Lalu gaser ke bawah Ke posisi 3901 Vertical 29799 Kita checklist juga Dan ini kita bisa tambahkan Ini untuk frekuensi 3950 Vertical 4332 Ini adalah Frekuensi punya RTV Kita bisa tambahkan checklist juga ya Kita akan coba tiga dulu ya Setelah ini kita akan Cari Disini untuk cari Petunjuknya yaitu Tombol warna hijau Berarti dari remote Kita pencet Tombol warna hijau Disini ada petunjuk FTS saja tidak FTS saja tidak Ini tidak sudah diubah Untuk TV atau radio Semua kita Gaser ke TV saja Semua juga tidak masalah Lalu di posisi cari Kita pencet OK Setelah muncul pesan Setelah muncul pesan seperti ini Kita pencet Tombol OK Jadi remote Untuk checklist ini Kita hilangkan saja ya Dengan cara pencet Tombol OK Kemudian kita akan Coba lihat ya Caranya pencet Tombol menu bisa Exit bisa Disini mendapatkan Siaran yaitu 61 siaran Karena 61 siaran ini Khusus untuk Siaran next parabola Kita akan mencari Untuk semua siaran ya Untuk menambah Siarannya itu Lebih banyak Dan mendapatkan Channel-channel lokal Lainnya ya Oke Selanjutnya kita akan Mencari semua siaran Yang ada di Satelit Telkom 4 Dengan cara Kita masuk ke Menu lagi Kemudian di posisi Instalasi Kita geser ke samping Ke posisi pengaturan Antena Pada posisi pengaturan Antena Kita pencet OK Kemudian Di posisi Satelit Next Telkom Kita geser Ke bawah Untuk Mode Cari Kita Coba FTA Channel TV Channel Radio Channel FTA TV Channel FTA Radio Channel Dan Al Channel Kita pilih Di posisi TV Channel Saja ya TV Channel Kemudian Di posisi Mulai mencari Kita coba Geser ya Ini ada Mode Satelit Kemudian Mode Multisat Lalu Mode Buta TP Multi TP Dan Super Blin Kemudian Kita akan Mencari Di posisi Mode Buta Ini dengan cara Geser ke samping Kanan atau kiri ya Setelah itu Kita pencet Tombol OK Untuk Mulai Mencari ya Kita tunggu Proses ini Cukup lama Dan untuk Mempersekat Waktu Saya akan Mempercepat Video ini ya Dan disini Saya juga Ingin ingatkan Jika dirasa Video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk Like Share Dan subscribe Dan aktifkan Notifikasinya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Update video Video terbaru Dari saya Dan buat Yang sudah Subscribe Dara ini Saya ucapkan Terima kasih Semoga video-video Dari saya ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Oke Proses Pencarian Sudah selesai Kita pencet Tombol OK Setelah itu Kita akan Coba Lihat ya Untuk Keseluruhan Siaran Sekarang Sudah ada Berapa ya Disini Semuanya Sudah dapat Yaitu 279 Siaran Namun Teman-teman Disini Perlu Ketahui Untuk Semua Share ini Ini Tidak Akan Mungkin Bisa Terbuka Semua Karena Pastinya Ada Share Dari Cavision Yang Ikut Terscan Dan Ada Dari Pihak Lain Kemudian Kita Akan Coba Lihat Untuk Frekuensi Khususus Next Parabola Oke Oke Inilah Channel RCTE Yang Bisa Dibuka Untuk Next Parabola Untuk Frekuensi Yaitu 4180 Vertical 29800 Saya coba Lihat Disini Masih ada Keterakan E22 Smartcard Is Out of Dead Ini Receiver Karena Belum Saya Aktifasi Jadi Masih ada Tulisan E22 Smartcard Is Out of Dead Dan Untuk Cara Aktifasinya Teman-teman Bisa Lihat Video Saya Di Daftar Playlist Next Parabola Juga Bisa Lihat Di Daftar Video Kemudian Disini Saya Akan Contohkan Cara Menghapus Dan Cara Menyusun Siaran Siaranya Karena Terutama Untuk Siaran Cavision Di Next Parabola Ini Pastinya Tidak Akan Biar Dibuka Jadi Perlu Dihapus Saja Pada Saat Posisi Seperti Ini Sudah Tmbol Oke Kita Tmbol Warna Kuning Ini Untuk Cara Menyusun Disini Ada Petunjuk Pindah Warna Merah Berarti Dari Remote Kita Pecet Tmbol Warna Merah Setelah Pindah Hilang Disini Ada Petunjuk Group Move Berarti Untuk Memilih Beberapa Siaran Pecet Tabal Warna Biru Sampai Disini Ada Petunjuk Tanda Panah Lalu Kita Coba Pilih Lagi Yang MNC TV Terus Apa Saja Yang Kita Win Kan Saya Akan Jatuhkan Empat Ini Dulu Ya EJTI MNC GTV Sama Enius Lalu Untuk Mempercepat Kita Bisa Pilih Ke Tombol Warna Kuning Ini Tombol Warna Kuning Lalu Untuk Move to Number Kita Pilih Nomor 1 Pencet Nomor 1 Setelah Muncul Nomor Kita Pencet OK Ini Sudah Di posisi Nomor 1 2 3 Dan 4 Itu Cara Memindah Beberapa Siaran Dan Untuk Cara Memindahkan Satu Siaran Saya Akan Contohkan Untuk TV TVRI Nasional Saya Akan Contohkan Kita Pencet Tombol Biru Untuk Memberi Tanda Panah Lalu Kita Geser Ke Atas Setelah Warna Kuning Ini Di posisi Nomor 1 Kita Pencet Tombol OK Ini Cara Memindahkan 1 Siaran Berarti Nomor 1 Sudah TVRI 2 RGTI 3 MNC TV Dan Sebagainya Lalu Cara Menghapus Siaran Kita Bisa Hapus Langsung Dari Channel Juga Bisa Hapus Dari Transponder Untuk Cara Menghapus Dari Channel Saya Akan Contohkan Kita Hapus Frekuensi Yang Dari Capesan Untuk NIC CR Ini Ada 40 61 Ini Dari Capesan Kita Hapus Saja Karena Ini Percuma Disini Di Next Parable Tidak Bisa Terbuka Kita Exit Dulu Setelah Ada Tulisan Lagi Seperti Ini Kita Pilih Hapus Disini Adalah Petunjuk Warna Hijau Berarti Dari Tombol Warna Hijau Sampai Muncul Tanda X Seperti Ini Saya Akan Contohkan Beberapa Siaran Sama Ini Nick Lode Kita Hapus Juga Pencet Tombol Warna Hijau Lagi Setelah Seperti Ini Kita Pencet Tombol Exit Kemudian Setelah Ada Petunjuk Seperti Ini Kita Tombol Oke Berarti Ini Sudah Disusun Seperti Ya Tadi 1 TBI 2 EJTI 3 MNC 4 GTV 5 News Dan Seterusnya Sesuai Keinginan Kita Oke Demikianlah Tutorial Cara Program Dan Cara Menyusun Siaran Next Parabola Kardus Merah Satrid Telkom 4 Dan Jika Dirasa Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Dan Aktifkan Notifikasinya Supaya Teman-teman Tidak Ketinggalan Update Video-video Terbaru Dari Saya Dan Jika Ada Pertanyaan Kritik Atau Saran Silahkan Tulis Pada Kolom Komentar Di Bawah Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh